Di tengah pendaftaran Capres dan Cawapres yang semakin dekat, partai-partai koalisi pendukung tiga bakal Capres kini semakin intensif menggelar rapat konsolidasi pemenangan calon presiden pada pemilu 2024. Sepekan terakhir, pertemuan demi pertemuan makin intens dilakukan partai politik dengan koalisinya. Yang menjadi pembahasan tak lain seputar strategi pemenangan pemilu. Apalagi waktu pendaftaran Capres dan Cawapres yang semakin dekat. Partai Nasdem dan PKB menggelar konsolidasi. Mereka sepakat memberi nama Tim Nasional Pemenangan Anis Imin atau Tim Nas Pemenangan Amin. Konsolidasi dihadiri jajaran waketum dan sekjen kedua partai politik di kantor DPP PKB Jakarta. Tim nantinya akan dirembukan bersama PKS setelah ada kepastian rekomendasi majelis syuro. Bakal calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar menyatakan saat ini nama ketua tim pemenangan pasangan Anis Muhaimin masih dalam pembahasan. Nama ketua tim pemenangan berpeluang diisi tokoh nasional berlatar belakang politik, ekonomi hingga purnawirawan TNI Polri. Masih banyak alternatif ya latar belakang tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh bangsa macem-macem yang masih disimulasi. Sudah ada yang dihubungi kemarin itu siapa? Belum, belum. Masing-masing menghubungi dan kita belum tahu masing-masing. Kandidatnya, Gus, ada berapa orang, Gus? Ya, ada TNI Polri juga berpeluang. Ada berapa orang, Gus? Kandidatnya yang sudah diketua-ketua? 10 besar, udah 10 besar. Ini masih dari PKB ada 3-4 orang kandidat. Dari Nasrim saya belum tahu. Hal yang sama juga dilakukan Koalisi Indonesia Maju. Pendukung Prabowo Subianto menggelar konsolidasi para pol di DPP Partai Golkar, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan paparan program kerja kepada Partai Koalisi. Terut hadir dalam pertemuan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, dan Ketua Umum Gelora Anismata. Tadi sudah dibahas beberapa hari, lantahnya akan kita tempuh. Juga saya hafarkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa, untuk dijadikan suatu acuan, bandasan untuk dimahas. Dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, dimakar untuk membahas, menggodok, menanjangkan program kerja tersebut. Bila kubu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tengah sibuk mengatur strategi kemenangan Pilpres, hal yang berbeda terlihat dari kubu Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan meyakini, Ganjar Pranowo bisa menang pemilu presiden dalam satu putaran. Hasto menyebut, PDI Perjuangan dan Parpol Pendukung Ganjar Pranowo menyiapkan strategi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam satu putaran. Hasto juga menyatakan, pemilu satu putaran juga menjadi harapan rakyat. Yang menentukan satu putaran atau dua putaran itu kan rakyat Indonesia. Tetapi tentu saja kami merumuskan target-target yang terbaik. Pada pemilu 2014, ada dua pasang calon sehingga bisa satu putaran, demikian pula 2019. 2009, itu juga ada tiga pasang calon, itu bisa satu putaran. Sebelumnya, KPU telah menetapkan masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dibuka mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun rencananya, KPU akan mempercepat waktu pendaftaran capres-cawa pres menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023.